Halo penonton, perkenalkan, aku Heri Mulyadi dan aku bukan YouTuber. Tapi di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk edit foto di HP secara konsep dan mudah-mudahan dapat Anda gunakan di aplikasi manapun setelah Anda menonton video kita kali ini. Apapun itu, tanpa banyak bacot, ayo kita check this out. Kita akan pakai aplikasi Snapseed di sini sebagai contoh. Pertama, menyeimbangkan warna. Misalnya foto yang Anda punya, warnanya terlihat tidak seimbang putihnya dan terlihat kurang realistis dengan keadaan asli, Anda bisa atur hal tersebut di Tools, lalu pilih White Balance. Di White Balance, kita bisa pilih Color Picker, lalu klik di bagian yang terputih yang ada pada foto tersebut. Foto yang awalnya terlihat kurang realistis, menjadi lebih tepat keseimbangan putihnya. Kedua, Kurva. Ini adalah alat yang paling efektif dalam mengatur kedalaman cahaya di foto. Yang belajar skill-nya juga nggak akan rugi untuk jangka panjang. Kita bisa mengatur pencahayaannya mulai dari warna merah, hijau, dan biru pada tiap channel foto yang ada. Memang perlu skill untuk mengatur alat ini. Tapi untuk mempermudah, kita bisa dengan meletakkan dua titik di simpangan garis, jika perlu, dan menggeser titik yang ada sesuai kebutuhan. Ketiga, Tune Image. Alternatif dari Kurva, di sini kita bisa mengubah foto mulai dari kecerahan, kontras, saturasi, ambience, highlight, shadow, hingga kehangatan. Yang kita lakukan hanyalah menambah seberapa perlu kita mengubah sesuai bagaimana fotonya ingin kita lihat. Di sini saya akan mengubahnya sesuai skill dan selera saya. Dan foto yang awalnya pucat bisa kita perdalam warnanya. Baik penonton, jadi itu dia tadi bagaimana cara dan konsep untuk edit foto di HP. Semoga itu dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Dan semoga kita semua dapat menggunakan teknik tersebut dalam saat edit-edit foto tertentu. Apapun itu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tapi saat video YouTube mati, biasanya meninggalkan subscriber. Terima kasih.